Tapi jangan terlakses ya Oke selamat malam Salam sejahtera, salam sukses Bagi sahabat, setia Kembali lagi di channel Darusan Energi Kali ini saya akan memperkenalkan lagi SHS, lagi lagi SHS ya Sahabat, karena kita disini Di bidang SHS ya Spesialis ya Jadi ada yang mau bertanya tentang PLPS, masalah penerangan Di perkembunan, dimana Boleh ke kita ya Oke disini kita akan Memperkenalkan sebuah SHS yang Tempat lain kita produksi ya Jadi disini saya akan membuka Semua bagaimana rangkaiannya adalah Seperti ini, disini kita Buat semacam Transparan semua ya dari April Nah inilah SHS yang selama ini kita produksi Di Darusan Energi yang banyak Kita supply ke daerah-daerah pulauan Oke disini SHS itu adalah Pembangkit listrik tenaga surya Yang kita namakan SHS Solar Chrome System ya Dimana pembangkit listrik tenaga surya ini Pemantaatan dari sinar matahari Jadi PLPS itu tenaga surya tidak cukup hanya di panel surya dan baterai saja Jadi ada komponen-komponennya Yang memprogram untuk bekerjanya Sebuah sistem untuk merawat atau melindungi baterai ya Dari daya konsumsi beban Oke disini Coba kamera mendekat Disini kita perkenalkan satu persatu Disini ada charger kontrol rail Dimana charger kontrol rail ini berfungsi untuk mengontrol pencargingan baterai ya Dari panel surya Masuk ke kontrol rail Kemudian disalurkan ke baterai Ketika baterai sudah full Dia akan Meng-rem ya Atau Meng-cap out Disini kita kasih pengaman MCB Dua MCB Karena disini sumbernya adalah Powernya ada dua buah Disini MCB untuk memutus dan menyambung Arus dari beban ke power Disini ada power 500 Watt MSW Yang daya kontinu railnya hanya di 250 Watt Disini ada inverter leak frekuensi Dimana inverter ini dipungsikan untuk penerangan lampu 12 jam per malam Nah untuk daya power ini digunakan untuk charging HP Disini ada connection untuk panel surya Dimana dari panel surya tinggal dihubungkan ke sini saja Dan disini ada baterai min plus Yang akan nanti terhubungkan ke sini Untuk menyalurkan malam hari Untuk menyalurkan power Untuk diubah menjadi energi listrik Dari DC ke AC Karena untuk sistem panel surya itu Bekerja secara step by step Yaitu Dari sinar matahari Dikonversikan menjadi arus DC 12V Min plus searah Dari arus DC Dikonversikan lagi ke arus AC Yaitu arus bulat balik Untuk bisa dikonsumsi untuk peralatan rumah tangga Seperti charging HP tadi dan penerangan Disini kita menggunakan penerangan sistemnya AC Karena sistem AC itu Cahayanya lebih bagus dari sistem DC Dan lebih hemat Karena disini kita sudah menggunakan inverter Height frequency Karena inverter ini Hemat sekali dari konsumsi baterainya Menggunakan lampu alkalin 4 buah bisa menyalakan lampu Hanoq 3W Selama kurang lebih 5 menit Jadi sungguh hemat Jadi boros sekali Bila lampu DC Kita menggunakan lampu DC Itu dia langsung terpusat ke baterai Kalau menggunakan lampu AC Dia dikonversikan dulu Menjadi arus AC Jadi lebih hemat Karena kita sudah Melakukan lebih coba Oke disini ada Voltase baterai Dimana voltase baterai ini Mengontrol Mengontrol Dimana Baterai itu sudah berapa persen Digunakan ya Disini sudah ada keterangannya Disini ketika voltase baterai ini Menunjukkan di 12,7 Voltase baterai ini Berarti Baterai ini full Di 100% Penuh Bila menunjukkan di 12,6 Baterai menyusut ke 90% Bila voltase baterai di 12,5 Menyusut ke 70% Bila voltase baterai di 12,2 60% Dan 50% adalah di 12 volt Atau 12,1 Jadi baterai di cat up ya Karena untuk Apa namanya Untuk menjaga Daya tahan baterai Biar tidak cepat rusak Yaitu 50% Harus disisakan Untuk sistem PRTS Menggunakan jenis Baterai VRLA Beda halnya Dengan baterai Blue carbon Atau baterai-baterai Yang lainnya Yang lithium Oke disini Sudah ada Sudah kita lengkapi Kipas fan Dimana kipas ini Untuk mengeluarkan Hawa panas Ketika sistem ini bekerja Dikeluarkan hawa panas Biar ter Terlitalisir Temperatur Cahayanya Eh maaf Sorry Temperatur Hawanya ya Oke Singkat cerita Langsung kita coba ya Dengan Koneksikan Baterai Disini Kita sediakan Min plus Koneksi baterai Min plus Kita hubungkan Pin ini Jangan sampai terbalik Jangan sampai terbalik Kita hubungkan Oke Satu lagi Kita hubungkan Min plus Jangan sampai terbalik Karena Kalau sampai terbalik Bisa berakibat Patal Sistemnya Bisa terbakar Ini kan kita buat sederhana Oke Disini Lalu kita hubungkan Ke Min plus Min plus Kita hubungkan Karena Kita menggunakan Baterainya Baterai Bekas ya Bekas dipakai Jadi Lumayan Masih kuat Kita hubungkan Oke Langsung aktif Sistemnya Disini Menunjukkan Voltasi Baterai Di 12V 12V Itu Berarti Posisi Baterai Di 50% Di Charger Controller Realnya Di 12,1 Oke Disini Coba Kamera Mendekat Disini Kipasnya Sudah Menyala Baik Kita Naikkan MCB Oke Tutup Ya Begini Ya Disini Kita Ada Lampu Hanok 5W Kali 3 Berarti 15W Disini Ada Lampu Dock Lampu Dock Ini Dari Pilih 40W Anggaplah Ini Beban Berat Beban Berat Beban Berat Kita Alihkan Kesini Khusus Karena Ada Di 400W Ya Disini 100W Khusus Untuk Lampu Baik Kita Coba Simulasikan Untuk Lampu Ini Sistem AC Kita Bukan Sistem DC Sistem AC Oke Nah Kita Nyalakan Yang 100W 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 5W X3 Total 15W Terang Pencahayaan Lampu AC Lebih Bagus Daripada Lampu DC Yang kedua Lampu AC Banyak Didapat Di toko-toko Terdekat Untuk Lampu DC Susah Kita Mencarinya Makanya Saya Menggunakan SIS Itu Dengan Sistem Lampu AC Dengan Sistem Output DC Satu Lampu AC Itu Cenderung Lebih Bagus Daripada Lampu DC Ini Lampunya Kayaknya Sudah Jelek Ini Satu Cahaya Di Tadah Biru Oke Disini Kita Menggunakan Beban Berat Anggaplah Beban Berat Untuk Charming HP Jadi Charming HP Itu Bukan Hanya Kabel USB Tapi Kepalanya Langsung Dicolokan Kesini Ini Kita Masuk Tengah Ini 40W Untuk Lampu Block Ini Sangat Boros Sekali Lampu Ini Sangat Boros Sekali Dari Konsumsi Baterai Jadi Seperti Ini Produk Kita Yang Kita Sering Disini Transparan Disini Kita Sistemnya Sistem 12V Disini Untuk Sistem Ini Kita Disini Menggunakan Charger Kontrollernya 30A Jadi Bisa Digunakan PF 300WP Disini Kita Bisa Menggunakan Baterai 100A Jadi Sistem Ini Bisa Menggunakan PF Maksimal 300WP Dengan Baterai 100AH Jadi Seperti itu Untuk Sistem Ini Ya Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Terangkan Masalah Dalam Seputar PLPS Atau SAS Solar System Ya Bagi Teman-teman Yang Sudah Tahu Mungkin Tidak Heran Untuk Melihat Alat Ini Tapi Bagi Teman-teman Yang Belum Paham Ya Inilah SAS Yang Dimana Alat Ini Berfungsi Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Surya Dimana Pembangkit Listrik Tenaga Surya Itu Tidak Hanya Paner Surya Dan Baterai Saja Tapi Harus Ada Mesin Yang Untuk Mengontrol Atau Mengontrol Atau Memproduksi Atau Mengkonversikan Mengolah Arus DC Itu Dibuat Menjadi Arus AC Secara Maksimal Jadi Terkadang Banyak Yang Menggunakan PLTS Itu Hanya Beli Panel Surya Beli Baterai Terus Dipasang Jadi Ketika Malam Hari Mereka Ngedrop Itu PLTS Tidak Efektif Karena PLTS Itu Ada Rumusnya Misalkan Sahabat Ingin Menggunakan PLTS Itu Bebandi Berapa Watt Misalkan Untuk Dikepun 300 Watt Untuk Lampu Dan TV Itu Ada Rumusnya Bagaimana Caranya Biar Tidak Ngedrop Di Musim Hujan Jadi 300 Watt X 12 Jam Ditambah 40% Dibagi 12 Volt Itulah Kebutuhan Baterainya Yang Bakal Mencukupi Kebutuhan Setiap Hari Jadi Tidak Usah Memikirkan Kalau Mendung Bagaimana Kalau Musim Hujan Bagaimana Kalau Sudah Menggunakan Rumus Hitungan Itu Real Tidak Bakal Tekor Baterai Oke Mungkin Itu Saja Untuk Keterangannya Dari Kita Yang Tidak Habis Habisnya Youtube Kita Hanya Suter SIS Dan SIS Karena Banyak Di pulau Sana Sahabat Atau Saudara Saudara Kita Yang Masih Banyak Membutuhkan Energi Listrik Untuk Penerangan Oke Bila Ingin Pertanya Ada Link Di Deskripsi Nama Kita Dari Dari Sone Energy Siap Kontakt Dan Siap Melayani Konsultasi Tentang PLPS Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Selamat Malam Salam Sukses